Bionuklirnya terbuat dari KCL dan urea Tapi ureanya sudah nitrat sahabat tani Karena sudah dipermentasi ya Ini KNO3 nya petani hemat sahabat tani ya Ini sudah ada buah Nah ini juga sudah ada buah ya Kemudian ini jadi sahabat tani Sudah seperti ini Ini waktu itu keriting Tapi untuk daun-daun barunya sudah mulai sembuh Nah ini ada hama-hama seperti ini sahabat tani Tapi sudah mati ya Ini dispray dengan Bamectin Demolis sahabat tani Ini sudah mati dia hama penghisapnya Sahabat tani ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tani alhamdulillah ya Ini CMK Karisma Maman Arja Channel Sekarang sudah berusia 40 hari Untuk Perkembangannya saat ini Seperti ini teman-teman ya Ada yang tinggi juga Seperti ini Untuk perkembangannya cukup bagus ya Tapi karena perawatan Armin mungkin Kurang sempurna Jadi untuk tingginya juga tidak sama ya Armin perlu belajar lagi ini untuk Budidaya cabai teman-teman ya Nah walaupun kita waktu itu sudah sering Dispray ataupun kocor dengan kalsium Tetap saja ada yang seperti ini ya Banyak juga yang rontok Tapi banyak juga yang jadi teman-teman ya Nah seperti itu Ini sudah ada buah Nah ini juga sudah ada buah ya Jadi walaupun Ada yang rontok Tapi ada juga yang jadi ya Dan untuk Perkembangan yang Selanjutnya Banyak juga disini Hama-hama trips ya Kutu kebul juga ada Tapi tadi malam sudah dispray Menggunakan demolis teman-teman ya Ini Ada yang keriting Tapi Ada juga yang sembuh ya Nah seperti ini Ini mantan keriting Tapi sudah sembuh ya Tapi kalau yang ini Belum ya Nah yang ini juga Ini buahnya sudah jadi Tapi Untuk atasnya ada juga yang keriting Jadi untuk channel Maman RG channel ini Terus di Posting ya Yang sehat ya Kita posting Yang seperti ini kita posting Karena Walaupun daunnya seperti ini Sahabat Tani ya Tapi buahnya lihat Sudah jadi ya Dan ini sudah kita Cegah ya Kemarin Admin juga sudah upload videonya Yaitu Pencegahan alat buah Teman-teman ya Jadi supaya Si buah Yang ini jadi Walaupun cuma satu ya Karena daunnya juga Sudah tidak sempurna Ini keriting Ini Sebetulnya Ada tunas dari sini Sahabat Tani ya Tapi admin buangin Supaya tetap fokus ke sini Walaupun dia keriting Kita akan obati saja ya Kita rolling-rolling Seperti pesticida saja Nah ada juga yang seperti ini Sahabat Tani ya Ada yang Rotok seperti ini Karena cuacanya Cukup Ekstrim ya Banyak hujan Di sini ya Nah ini ada juga Yang seperti ini Yang keriput-keriput Seperti ini Tapi untuk yang Barunya Daun mudanya Sudah Ada perkembangan ya Sudah mau sembuh Nah ini juga Ada seperti ini Nah ini juga Rontok Sahabatan ya Ini rontok Ini rontok Ini juga nanti Mau rontok Kayaknya ya Sudah mau kuning Nah seperti ini Untuk rilnya ya Usia 40 hari Setelah tanam Untuk cmk Maman adj channel Nah ini Ini mantan keriting Tapi Sudah mau sembuh juga Jadi seperti ini Rilnya ya Admin tidak sembunyi-sembunyikan Ada juga yang keriting Seperti ini Dan alhamdulillah Sudah sembuh Dan ini Ada satu Tunas Yang admin Pelihara Karena Yang disini Tadinya kurang maksimal Maka tunasnya Kita Pelihara Nah untuk hamanya Seperti ini Sahabat Tani Nah ini Ini untuk hamanya ya Ini yang disebut Dengan trips ya Nah ini Kecil ya Nah terbang Ini sudah Kasih 1 mili Tadi malam Sahabat Tani Admin menggunakan 1 mili ya Per liternya Atau 1 tutup Per Tengki ya Untuk Penyeprayan Insektisidanya Nah ini Sahabat Tani Ini ada hamanya Sahabat Tani ya Ini yang merusak Daun cabai Yang menyebabkan Kriput Seperti ini Tapi kalau untuk Yang sebelah sini Cukup bagus Perkembangannya Sahabat Tani Batangnya tinggi Bunganya juga Lebat Walaupun yang Di cabang Y Ada yang rontok Sahabat Tani Nah ini Ini juga Sudah mulai Lebat ya Di usia 40 hari Setelah tanam Karena admin itu Menanamnya Tanggal 25 Januari Sahabat Tani Jadi sekarang Sudah genap 40 hari Alhamdulillah Sudah ada yang Berbuah juga Sahabat Tani ya Sudah jadi buah Tidak rontok semua ya Alhamdulillah Nah ini Dulu Disini juga Keriting Sahabat Tani Nah ini Ini waktu itu Keriting Tapi untuk daun-daun Barunya Sudah Mulai sembuh Nah ini Ada hama-hama Seperti ini Sahabat Tani Tapi sudah mati ya Ini dispray dengan Abamectin Demolis Sahabat Tani Ini Sudah mati dia Hama penghisapnya Sahabat Tani ya Ini Dosis tinggi Tadi malam ya 1 ml Per liternya Nah ini Mudah-mudahan ini Jadi Sahabat Tani Sudah seperti ini Nah ini juga Keserang ya Ini bukan Tidak dispray Sahabat Tani ya Ini kita Spray Tapi Namanya Hama Pasti ada saja Sahabat Tani ya Tapi ada juga Yang sudah sembuh Seperti ini Nah ini Untuk Tunasnya sudah Berkembang ya Nah ini Sudah mau sembuh Nah ini yang ini Sudah sembuh Walaupun yang ininya Griting ya Sahabat Tani Oke Sahabat Tani Untuk pupuknya ya Di usia 40 hari ini Kalau Untuk Sahabat Tani Petani konvensional Bisa gunakan Seperti ini NPK 16 MKP dan Atau pakai ini NPK grower Sahabat Tani ya Nah tapi Admin Untuk Usia 40 hari ini Menggunakan paket hemat Sahabat Tani Kita cuma gunakan ini Garam Dan micin ya Dan ditambah dengan Bionuklir yang Kita buat 20 hari yang lalu Oke Sahabat Tani Kita tidak usah Kita tidak usah banyak Basah-basih Langsung saja Ke prosesnya Pemepukan CMK Usia 40 hari Setelah Tanam Sahabat Tani ya Kita akan gunakan ini Pupuk kita ya Paket hemat Kita mau pakai Bionuklir saja Kalau Sahabat Tani Pengen tahu Cara pembuatan Pupuk Bionuklir ini Silahkan cek Pada video ini Sahabat Tani ya Disini lengkap Cara Membuat Bionuklir ini Sahabat Tani ya Kita akan gunakan ini 2 gelas Per 10 liter air Karena sudah Generatif ya Kita akan gunakan Dosis besar Yaitu 400 ml Sahabat Tani ya Aromanya Seperti nitrobacter Sahabat Tani ya Nah 200 400 Ya Kita gunakan 400 ml Sahabat Tani Per 10 liter air Selanjutnya Kita akan gunakan Air ini Sahabat Tani Ini air hujan Dan juga Tentu ada Serapan dari Spitting ini Sahabat Tani Untuk menambah Nutrisi Pupuk kita Sahabat Tani Kita akan gunakan Airnya 10 liter Sahabat Tani ya Selain itu Alasan Armin Mengambil air ini Karena Armin Menggunakan air PDAM Sahabat Tani Jadi Pupuk Kita nanti Kan menggunakan Pupuk organik nih Jadi cocok ya Dengan ini Beda dengan Air PDAM Sahabat Tani ya Oke Sahabat Tani Airnya sudah kita dapatkan Kita langsung ke Pemukukannya Admin ulangi lagi ya Kalau misalkan Petani konvensional Bisa menggunakan NPK grower Atau NPK booster Yang dimik dengan MKP atau NPK 16 Karena admin Sudah Kehabisan pupuk Jadi Kita pakai pupuk yang Murah aja Tapi Berkualitas Sahabat Tani Yaitu Yaitu Bionuklir Selain Bionuklir Kita juga akan Tambahkan ini Micin Satu sendok Sahabat Tani ya Ini bagus Untuk pupuk Cabai Sahabat Tani Tapi Saran admin Jangan dispray ya Kalau untuk Sudah berbunga Seperti ini Kita kocor saja Kita kasih Satu sendok Per 10 liter air Sahabat Tani Nah selanjutnya Kita gunakan Garam Sahabat Tani Garam juga Jangan banyak-banyak Kita kasih Satu sendok Saja Sahabat Tani Nah segini Saja Cukup Untuk 10 liter air Sahabat Tani Nah kita Aduk Sahabat Tani Kita aduk Supaya Garamnya ini Larut Sahabat Tani Karena garam ini Susah larut Kita aduk dulu Untuk praktek Pengocorannya Kita tidak Kocorkan disini Kita akan Kocorkan disini Di lubang pupuk Satu gelas Per lubang Nah ini Ini ada lubang Nah disini Juga ada lubang Disini juga ada lubang Kita kasih Satu gelas Per lubang pupuk Saja Nah Untuk caranya Seperti ini Sahabat Tani Kita ambil Dari sini Dari Air Bionuklir 400 ml Micin Satu sendok Dan garam Satu sendok Ini Kita Ambil Yang dicampur Dengan air 10 liter Kita ambil Dari sini 200 ml Per lubang pupuk Kita kasih Satu gelas Seperti ini Sahabat Tani Nah seperti ini Ini lebih hemat Sahabat Tani Nah ini cocok Di usia generatif Ini Bionuklirnya Terbuat dari KCL Dan Urea Tapi ureanya Sudah nitrat Sahabat Tani Karena sudah Di fermentasi Ini KNO3 nya Petani Hemat Sahabat Tani Oke Sahabat Tani Admin akan Kocor Kesemuanya Ini Sahabat Tani Satu gelas Per lubang Pupuk Sahabat Tani Nah seperti ini Kita kocorkan Sahabat Tani Satu lubang Pupuk Ini Satu gelas Ya Sampai jumpa Oke Sahabat Tani Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Semoga Video ini Bermanfaat Terutama Untuk Petani Hemat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau